Kalau goals terbesar Kamu dalam karir Sebenarnya apa, Clarice? Goals aku Dalam karir aku ini sih Pastinya adalah Semoga bisa go international Secepatnya dan juga Semoga lagu-lagu aku bisa Trending dan juga bisa booming Dan semua orang bisa suka dengan lagu aku Dan bisa diterima dengan baik Dengan masyarakat Indonesia Atau mungkin dengan yang lain-lain juga Clarice ini Aku baca beberapa artikel Kamu tuh pernah Sering banget dibilang Clarice ini akan jadi the next-nya Agnesmo Karena kamu bener-bener berkarir Dari kecil banget gitu kan Mirip sama Agnesmo Kamu pernah terima komentar yang kayak gitu gak sih? Jujur sering banget Kayaknya setiap aku interview ada yang ngomong gitu deh Gimana tuh kamu nanggepin Anggapan orang-orang yang bilang Kalau kamu bakalan jadi the next-nya Agnesmo Mengikuti jejak Jejaknya Agnes gitu Oke pasti aku seneng banget deh Karena Agnesmo pertama itu bener-bener Suaranya keren banget Dan dia juga cantik Dan dia juga suaranya bener-bener Aduh keren banget sih Gak bisa I'm speechless juga Maksudnya kayak Seneng juga dibilangin Kayak bisa jadi the next Agnesmo Ya aminin aja deh Semoga bisa kayak dia Karena memang ya tujuannya bagus ya Agnesmo juga udah bisa go internasional Kayak salah satu goals terbesar yang pengen Clarice capai untuk bisa go internasional Kamu juga pernah ketemu sama Pak Jokowi ya Pernah dipuji langsung Iya pernah Sama Pak Jokowi Itu gimana Oke jadi waktu itu Aku ya lagi ngelakuin kegiatan aku biasa aja Terus tiba-tiba aku di chat sama salah satu bawahannya Jokowi gitu Dan akhirnya papi aku kasih tau aku Dek kamu diundang Pak Jokowi untuk dateng ke Istana Bogor hari apa Terus nanti ada siapa-siapa Terus aku kayak Nggak nyangka dong Maksudnya ini presiden gitu Ini mimpi gitu Terus kayak Akhirnya aku pada hari itu juga Akhirnya aku kayak Berusaha untuk tenang Karena ini Ini kapan lagi diundang Pak Jokowi gitu Maksudnya ini keren banget gitu Dan bisa kenalan dengan youtuber lainnya juga gitu Nah akhirnya Pas hari H aku ketemu Pak Jokowi Jujur deg-degan banget Dan disuruh nyanyi depan Pak Jokowi langsung gitu Dan aku saking speechlessnya Dan sampe kayak gugup banget Aku tuh sampe Kayak pas nyanyi Sampai lupa lilik Karena dia teman Pak Jokowi gitu Itu pengalaman pertama kamu Langsung nyanyi di depannya Pak Jokowi Itu umur berapa sih keren Kayaknya itu umur 10 deh Itu udah lumayan lama Masih kecil Langsung nyanyi di depan Pak Jokowi Dan dipuji juga langsung sama Pak Jokowi Meskipun ya namanya anak kecil masih gugup ya Jadi Ya bener-bener Salah lirik Dan itu jadi salah satu pengalaman luar biasa Buat kamu Pengalaman yang luar biasa Tapi pengalaman yang memalukan Karena salah lirik depan Pak Jokowi Itu langsung kebangsaan lagi ya Karena Tapi pasti pemakluman lah ya Pak Jokowi Karena memakluman 30 tahun Gitu kan Masih-masih kecil Untung aja Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.